Rahwan ini adalah seorang yang luar biasa, orang seperti ini bisa melakukan kesalahan karena ada 10 kepala, 10 hal, 10 weaknesses, 10 kelemahannya yang mana kita harus belajar dari kelemahan-kelemahan itu. Yang ke-10 terakhir ini adalah jerta, jerta ini adalah insensitivity, tidak sensitif terhadap apa yang kita lakukan pada orang lain, bagaimana kita bisa melepaskan conditioning kita yang lama. Lebih sensitif, jangan jadi snob, sejak tahun 1991 ketika kita membuat flyer pertama dari Anand Ashram, kita menulis disitu that each one of you is Anand Ashram, each one of you is a moving institution. Setiap orang di antara kalian itu adalah Anand Ashram, bukan cuma gedung ini. Ketika orang bertemu dengan kalian sebagai fasilitator, sebagai sewa dari, sebagai volunteers, mereka harus terbawa oleh energi itu. Here we are not about I and you, dari awal kita sudah bilang, here it is about we, kita. So istilah-istilah I dan you ini mulai di hilang-hilangkan. We love each other, kita saling cinta, saling mencintai. That there is another possibility. Bukan cuma cari uang, bukan cuma beranak pinak, bukan cuma berpacaran, bukan cuma sekolah, bukan cuma menjadi bos. Another possibility is Anand. True happiness. Bagaimana kita bisa mencari uang juga, sehat juga, tapi juga bahagia dalam arti kata yang sesungguhnya. Dan ketika kita bahagia seperti itu, apa yang tadi saya ceritakan itu gak akan keluar. Orang yang bahagia itu, tidak bisa tidak sensitif. Dia akan sensitif. Melihat orang lain tidak bahagia, melihat orang lain sakit. Melihat orang lain menderita. Dia akan merasakan pain-nya. Dan melihat orang lain bahagia, dia juga akan ikut bahagia. Dia akan mengambilasi tangan. Bye. Bye. Bye.